Intro 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 Hati-hati dengan dengki Karena dengki Itu dikatakan memakan Amal yang ada pada diri kita itu Kamata'kulunnarulhatob Sebagaimana api yang akan Menghabiskan kayu bakar yang kering Makanya seringlah Kita ulang-ulang, dengki ini Aneh Kalau dosa lain Itu kita begawi Dasar begawi, menempeleng Dasar ada yang ditempeleng Mencuntan, dasar ada yang Dicuntan Orang bezina ada yang Dizinainya Orang menggibah ada yang digibahnya Ini dengki Siapa nang tahu? Ini aja yang tahu Orang nang didengki Kita tahu Sakit hati Kada juga orang Karena kita tahunya didengki Tapi orang yang mendengki Ini nang tersiksa Guring Kadang karuan Makin orang dapat Niamat Makin Kadang karuan Guring Makin dingin rumah orang Makin panas rumahnya Aneh juga Sudah otak Pikiran Kadang tapi nyaman Hati panas Pahala hilang Mana rugi pada orang ini Makanya bila tetamu Bagus Bila tetamu Di hadapan guru muhlis Senyum-senyum Tapi di belakang Hati pusang Makanya dikatakan Waqullu zi ni'matin Mahsud Setiap orang yang mendapat Niamat itu Jangan heran Apabila didengki Orang Jadi ketika Pian mendapat Niamat Pertama Pian bersyukur Kepada Allah Bila ada orang Dengki Pian kadus Terlalu banyak Ambil pusing Emang begitu Orang Bila bisa Niamat Didengki Orang Apa aja Jenis ni'matnya Orang bakal dengki Jadi kada usah Menghabiskan waktu Untuk mengurusi Orang dengki Karena dengki Kadang-kadang Kadang selalu kelihatan Bisa aja Tampaknya baik Sekalinya dengki Kawin pulang Guru Rijani Membebunga-bungasan Bunga sorang Lalu aja Membebunga-bungasan Bunga sorang Coba berduit 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 Lalu Panas hati guru Rijani sudah bisi bini itu kawin pulang seorang nih lawasnya jomblo lalu aja panas nah dengki itu seandainya lah pian melihat orang dapat nekmat handak juga itu kita disuduh kalau begitu eh kenapa ya guru Mugn itu sukses begini caranya aku empati pokoknya aku harus bisa mengalahkan guru Mugn ini bersaing dalam masalah tapi hasad dengki itu ketika kita menginginkan kenekmatan itu hilang dari orang jangan kada payu tokonya pokoknya kalian beri baik pokoknya berdoa supaya nekmat orang itu hilang meskipun muntung kada berucap tapi hati nangkipu kalau kaya kada terima kada terima dengan ketetapan Allah itu wah itu bahaya dengki Allah jauhkan kita dari sebat dengki nah ini bila kita sinyalir ada di diri kita bersihkan bersihkan jadi wajib hukumnya kita membersihkan diri dari segala noda baik siyah atau ma'nawi baik itu kalbiya atau badani atau ujub dengan diri sendiri kan antik juga nih kan ada orang muji inya muji dirinya seorang sembahyang inya malam amun ria itu kan minta lihat orang ria itu kan inya begawi supaya orang melihat lamun ujub ini canggih lagi inya sembahyang tengah malam seorangan kada denang melihat sudah kada denang juga orang mendengar aman mestinya begitu tuntung salam besandar di kursi lipus-lipus berokok hari subuh jam 4 berokok pinahnya di lobakung kada denang bangun tengah malam kecuali seorang menang lain ada harapan membangun dia paling nonton Jerman lawan Perancis lalu ujub dengan dirinya sendiri kagum dengan dirinya mahadang orang memuji kada denang muji orang ini nang muji dirinya seorang ini ujub takjub dengan dirinya sendiri bisa nang ya itu jenisnya na'udhu billahi minlai lalai 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 huayyya ujub la'a huwala wa lalai 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 channel jenis kata jenis kata jenis kata jenis kata jenis current mak jenis kata